Senin 7 November 2022 kemarin, Gemenhub menggelar turing kendaraan listrik dari Jakarta menuju Bali. Pelepasan para peserta turing ini dilakukan langsung oleh Menhub Budi Karyasumadi di Silang Monas, Jakarta, Tribunaris. Dilansir dari tribun travel.com, turing Jakarta-Bali ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkampanyekan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, sekaligus untuk mengenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat luas, Tribunaris. Diketahui turing ini akan berlangsung selama 5 hari melewati rute Jakarta-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya-Jember-Bali sepanjang 1.250 km. Dalam perjalanannya, peserta turing akan singgah di beberapa kota. Saat singgah, mereka akan melakukan sosialisasi keselamatan berkendara termasuk di kota Solo dan Jember Tribunaris. Sementara ketika finish di Bali pada 11 November 2022 mendatang, kegiatan akan dilanjutkan dengan pameran kendaraan listrik dengan memanfaatkan momen presidensi Indonesia dalam G20. Diketahui sebelumnya, saat pelepasan Budi Karya meminta para peserta untuk menceritakan pengalamannya menggunakan kendaraan listrik setelah turing Jakarta-Bali. Budi Karya juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Terkait hal ini, ditargetkan pada tahun 2025 nanti akan ada sekira 2 juta kendaraan listrik yang bisa beroperasi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini juga tengah berupaya agar kendaraan listrik ini mendapatkan subsidi, sehingga harganya semakin ekonomis dan akan semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Selain itu, di kesempatan ini, Menhu Budi Karya juga menyampaikan apresiasinya, yakni kepada sejumlah produsen otomotif, komunitas, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan turing ini. Lebih lanjut, dalam mendukung penyelenggaraan KTT G20 di Bali, pemerintah telah menyiapkan angkutan masal berbasis listrik untuk mendukung mobilitas para delegasi dan para peserta kegiatan G20. Satu di antaranya, yakni menyediakan sebanyak 30 bus listrik buatan dalam negeri tribunars. Menurut Budi Karya, bus listrik tersebut dibuat dengan berkolaborasi bersama Dignas, Universitas, serta asosiasi dan pelaku otomotif. Rencananya setelah digunakan dalam KTT G20, bus listrik ini akan digunakan sebagai layanan angkutan masal perkotaan BST di Surabaya dan Bandung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.